Selamat datang di Beritahu, berita hangat yang layak kami beritakan untuk kami kasih tahu, karena kami beritahu. Kronologis dan penyebab banjir di Semarang Beberapa titik di wilayah kota Semarang terendam banjir. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika alias BMKG, banjir di Semarang terjadi karena hujan lebat yang berlangsung secara terus-menerus. Kepala Stasiun Klimatologi Semarang, Sukasno, melalui keterangan tertulis yang diterima di TIKOM, Minggu 7 Februari 2021 mengatakan hujan lebat hingga sangat lebat disertai kilat atau petir yang berlangsung terus-menerus. Pada Sabtu 6 Februari 2021 pukul 2 dini hari hingga 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat menyebabkan genangan di beberapa titik di wilayah kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, BMKG telah mengeluarkan informasi berupa potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir bandang dapat terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya Semarang, dengan kategori waspada. Dan berdasarkan data Automatic Weather Station atau AWS Stasiun Klimatologi Semarang, hujan terukur sejak pukul 0.00 lebih 10 waktu Indonesia Barat Sabtu dini hari. Intensitas hujan ini mulai meningkat menjadi lebat hingga sangat lebat sejak pukul 2 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Nah, perode intensitas lebat sampai sangat lebat berlangsung sampai dengan pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dilansir dari Kompas.com, 7 Februari 2021, ketinggian banjir di Semarang bervariasi 10 sampai 150 cm. Kepala Bidang atau Kabit Penanganan Daurat BPP di Kota Semarang, Diki Ruli Perkasa menyampaikan, saat ini aksesibilitas sudah membaik, kecuali wilayah Kaligawe sampai genuk. Diki menjelaskan, ketinggian air di banjir Kanal Barat juga menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi. Sebelumnya, ahli hidrologi UGM Pramon Hadi menyebutkan, banjir di Semarang memang tidak bisa dihindari karena penurunan muka tanah. Menurutnya, diperlukan revisi tata ruang khususnya terkait dengan penataan air. Sistem polder dan tanggul sungai juga menjadi solusi, tapi mahal, seperti Pantai Indah Kapuk atau PIK-1 dan PIK-2 di Jakarta. Pramon menjelaskan, tanggul juga harus terintegrasi dan memiliki sistem klep atau pintu otomatis. Sebab, jika air di sungai atau kanal yang bertanggul sama tinggi, air hanya mengalir ke hidir dan tidak masuk ke kiri atau kanan melalui anak sungai. Sedangkan air dari pemukiman atau hujan lokal, cara mengalirkannya harus dengan pompa. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga sudah ikut turun tangan mengatasi banjir yang mengepung Semarang pada Sabtu 6 Februari 2021. Basuki Hadi Mulyono mengatakan banjir di kota Semarang terjadi akibat luapan kali beringin mangkang dan kali pelumbon kali gawe yang merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. Pada saat ini bersamaan, air pasang pun tingginya mencapai 1,4 meter. Untuk itu, Menteri Basuki mengatakan akan memaksimalkan seluruh pompa air yang dikelola Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juana. Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana telah melakukan beberapa upaya penanganan untuk mengatasi banjir di kota Semarang, diantaranya berupa pengoperasian pompa banjir dan pengiriman kantong pasir atau sandbag. Pompa-pompa banjir tersebut diantaranya adalah pompa kali seringin, pompa kali tenggang, pompa tawang, dan pompa kali banger. Dan Kementerian PUPR secara bertahap dan terpadu juga telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir di kota Semarang, mulai dari hulu seperti pembangunan bendungan jati barang, hingga ke hidar seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam pretensi termasuk bendung gerak di kanal banjir barat atau KBB. Sementara untuk penanganan banjir rob yang kerap terjadi di utara kota Semarang, telah dibangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir dan rob yang dilakukan Kementerian PUPR bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kota Semarang. Dan untuk menahan limpasan rob, dibangun tanggul rob yang membentang sepanjang 2,17 km dari Kampus Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA melingkari kawasan industri terboyo hingga Kali Seringin. Selama pemantauan yang dilakukan juga, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sempat mengungkap ada pompa air yang macet saat banjir di Semarang ini. Ternyata pompa itu tidak dinyalakan karena masalah administrasi. Kepala UPTD Pengelolaan Pompa Banjar Bilas Tengah 2, DPU Kota Semarang, Yoyo Wiratmoko, dalam siaran pers dari Pemprov Jateng yang diterima DETIKOM Minggu 7 Februari 2021, mengatakan itu yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR dan belum diserahkan ke Pemkot Semarang. Jadi untuk mengoperasionalkannya itu masih di ranah PUPR. Kami sudah melakukan komunikasi. Soal pompa air ini juga terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek rumah pompa Mbero Kota Lama pada Minggu 7 Februari 2021. Dari tiga pompa yang terpasang, hanya satu yang dihidupkan untuk menyedot banjir. Ganjar juga sempat mengajak petugas pompa air untuk masuk ke rumah pompa dan menyalakan mesin. Namun rumah pompa itu terkunci. Ganjar pun menegaskan bahwa rumah pompa Mbero adalah tumpuan utama untuk menangani persoalan banjir di kawasan Kota Lama. Selain mengoptimalkan pompa Mbero, lanjut Ganjar, PT KAI juga diminta mencari penyebab denangan di Stasiun Tawang. Sebab Stasiun Tawang berada di kawasan Kota Lama yang juga terdampak banjir dan mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta api terdampak. Ganjar mengatakan, kalau memang ada kebocoran drainase, maka harus dibenahi secepatnya. Sebab kondisi curah hujan di Semarang ini cukup ekstrim dan diperkirakan BMKG, kondisi ini bisa seminggu. Sedangkan berbagai foto masyarakat yang rumahnya terkenang banjir, Semarang pun ramai menghiasi media sosial. Salah satu yang viral adalah foto kawasan Kota Lama Semarang yang nampak seperti kota wisata di Venezia, Italia. Namun ini bukan objek wisata baru, tapi semoga menjadi bahan introspeksi untuk berbenah diri, memperbaiki kebiasaan buruk yang bisa berdampak ke lingkungan. Semoga segala aspek yang sedang berupaya untuk menangani banjir ini bisa melakukan yang terbaik dan banjir ini segera berlalu. Stay safe, stay healthy. Semoga musibah ini bisa dihadapi dan dilewati. Amin. Well, demikian beritahu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu.